Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel spiritual 21 Yang merupakan channel edukasi Atau channel pendidikan spiritual Terkhusus bagi anda para pecinta Atau para pencari ilmu-ilmu spiritual Ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hikmah Ilmu-ilmu warisan luhur Dan berbagai berita misteri lainnya Maka channel ini sangat cocok bagi anda sekalian Silahkan subscribe untuk berlangganan Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Agar nanti mendapatkan video kami yang terbaru Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah materi Tentang doa awal tahun Di mana video ini dibuat Maka selang beberapa hari Kita akan merayakan tahun baru Islam Tahun baru Hizriyah Dimana dalam tradisi Islam Maka ketika Tahun baru itu datang Maka diisi dengan doa dan Tikir Salah satunya adalah Doa yang akan kita bahas Ini nanti Baiklah sebelum kita mulai Jangan lupa Siapkan alat tulis Untuk mencatat hal-hal penting Yang mungkin bisa untuk dijadikan catatan dalam video ini Dan jangan lupa simak video ini sampai akhir Baiklah kita mulai Sebelum kita melaksanakan doa awal tahun Maka alangkah baiknya Kita baca dulu amaliyah Doa Akhir Tahun Fadilah-fadilahnya Akan saya bacakan Nanti Doanya akan ada di akhir video Pemirsa bisa catat Bisa pause dulu video ini Maka bisa mencatatnya Nanti di akhir video Di awal ini kita baca dulu Fadilah Doa Akhir Tahun Dan tata caranya Baiklah kita mulai Doa Akhir Tahun Doa ini Hendaknya Dibaca Tiga Kali Pada Akhir Waktu Masar Hari Kedua Puluh Sembilan Atau Tanggal Tiga puluh Bulan Belhijjah Ya Dibaca Habis Asar Nanti Akhir Waktu Asar Menjelang Marib Akhir Waktu Asar Maka Barang Siapa Membaca Doa Ini Maksudnya Doa Akhir Tahun Tadi Di Waktu Yang telah Disebutkan Jadi Waktunya Harus Di Akhir Asar Tidak Boleh Di Malam Hari Maka Berkatalah Syetan Kesusahanlah Bagiku Dan Sia-sialah Pekerjaanku Menggoda Anak Adam Pada Setahun Ini Maka Dibinasakan Dengan Satu Saat Juga Karena Membaca Doa Ini Maka Diampuni Allah Segala Dosanya Setahun Ini Maka Akan Diampuni Insyaallah Dosanya Setahun Ini Tapi Dengan Membaca Tapi Dengan Membaca Tapi Membaca Dengan Sungguh Sungguh Setelah Membacanya Menghadirkan Allah Tidak Sembarangan Dan Dengan Ikhlas Kemudian Setelah Amaliah Doa Amaliah Doa Akhir Tahun Tadi Maka Kita Akan Beralih Ke Doa Tahun Doa Ini Hendaklah Dibaca Tiga Kali Sesudah Sholat Maghrib Pada Malam Hari Pertama Bulan Muharram Jadi Tadi Ketika Menjelang Maghrib Doa Akhir Tahun Maka Ini Setelah Maghrib Maka Membaca Doa Awal Tahun Ya Harus Setelah Maghrib Waktunya Seperti Barang Siapa Membaca Doa Ini Maka Bahwasannya Syaitan Berkata Telah Amanlah Anak Adam Dari Sisa Umurnya Pada Tahun Ini Karena Bahwasannya Allah Ta'ala Telah Mewakilkan Malaikat Malaikat Untuk Memelihara Dirinya Dari Fitnah Syaitan Jadi Akan Terhindar Dari Fitnah Syaitan Intinya Dengan Membaca Doa Ini Kedua Doa Ini Maka Fitnah Fitnah Atau Gudaan Gudaan Syaitan Bisa Diminimalisir Akan Dilindungi Oleh Allah Diamuni Dosa Dosanya Mari Bersama Sama Kita Baca Doa Ini Nanti Di Awal Bulan Muharram Maupun Di Akhir Bulan Hijah Silahkan Bisa Diamalkan Berjamaah Maupun Diamalkan Sendiri Baiklah Kita Tutup Apabila Ada Pertanyaan Atau Mungkin Tidak Paham Dengan Keterangan Saya Silahkan Diputar Ulang Video Ini Kalau Masih Kurang Paham Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Mari Kita Tutup Dengan Doa Kabrat Majlis Subhanak Allahumma Wabiham Tika Masyidu Allah Ilaha Ila Anta Astagfir Kawadil Wilaik Alhamdulillah Rabbil Adami Dan Inilah Video Kedua Doa Tersebut Salam Spiritual Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton